Ratusan Kendaraan Roda 2 Terjaring Razia Operasi Patuh Siwa 5 2018 Ratusan Kendaraan Roda 2 Terjaring Razia Saat Digelarnya Operasi Patuh Siwa 5 yang digelar oleh Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada Rabu 2 Mei 2018 di depan Mapol Seks Rimau, kawasan gong perdawayan dunia Ambon. Dalam razia ini, petugas menjaring ratusan pelanggaran Mulai dari tidak memiliki SIM, ada SIM yang tidak diperpanjang bahkan tidak membawa STNK dan alat kelengkapan yang lain Ada juga puluhan sepeda motor terpaksa diamankan lantaran pengendara tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan Selain kelengkapan administrasi wajib pengendara, ratusan motor yang terjaring ada juga yang tidak memiliki plat nomor dan kecespion maupun lampu ren dan lampu sen yang tidak berfungsi termasuk tidak menggunakan helm keselamatan Para pengendara yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas langsung ditindak di tempat oleh petugas sesuai dengan tingkat pelanggaran Kepala Urusan Bidang Operasi Polres Satuan Lalu Lintas Atlantis Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Suria yang memimpin operasi dengan Sandi Patuh Siwalima 2018 tersebut kepada DMS Media Group mengakui mengawali kegiatan tersebut Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas namun kenyataannya belum ada kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu berlalu lintas dengan baik dan benar Menurut Suria, tidak semua pelanggaran lalu lintas langsung ditilang khususnya untuk pelanggaran tidak kasat mata namun untuk pelanggaran berat tetap akan ditindak tegas dengan ditilang untuk disidangkan Suria menjelaskan, sejak digelar Operasi Patuh Siwalima tersebut sejak 26 April hingga saat ini setiap harinya ratusan pengendara dengan kendaraan tunggengannya terkena razia akibat tidak melengkapi diri dengan berbagai dokumen bahkan ada juga yang terjaring akibat melawan arus serta tidak memakai safety belt saat mengendarai mobil Masyarakat sendiri saya kira masih sangat kurang karena kemarin sebelum operasi patuh ini sendiri ada operasi keselamatan disitu dilaksanakan banyak sekali peneguran terhadap masyarakat baik peneguran langsung di lapangan maupun penyuluan-penyuluan ke masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir maka dalam operasi patuh ini akan dilaksanakan langsung penindakan terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama yang pelanggaran dalam patuh priori tujuh prioritas seperti melawan arus tidak memakai helm tidak memakai safety belt berkendara dalam keadaan mabuk dan lain-lain operasi patuh kata surya merupakan salah satu upaya untuk memujudkan ketertibaan dalam berlalu lintas semua pengendara wajib mentaati peraturan dan rambu-rambu dalam berlalu lintas setiap pelanggaran rawan menyebabkan kecelakaan yang bisa mengakibatkan kematian dirinya menghimbau dan mengingatkan warga kota Ambon untuk selalu membawa surat-surat serta memastikan kendaraan dalam kondisi yang layak sebelum berkendara karena etika berkendara itu mutlak diperlukan tujuannya adalah untuk menghormati menghargai dan menjaga keselamatan orang lain